Intro Shalom ibu bapak saudara semuanya Senang hati saya bisa menjumpai anda semuanya Dan tentu saja masih di program Bebelay Friday Kita sudah tiba di Ibrani fasal yang ketujuh Ada dua perikob namun izinkan saya menjelaskan kepada anda perikob yang kedua Yaitu perikob tentang Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun Kristus adalah imam Dan jabatan imam adalah jabatan yang sangat dihormati oleh orang-orang Israel Harun adalah imam besar Imam yang selalu melekat kuat di benak orang Israel Namun menulis surat Ibrani ini hendak menyatakan kepada mereka Bahwa kalau mereka bisa menghormati Harun sedemikian rupa Mereka harusnya menghormati Yesus lebih daripada itu Kenapa? Bahwa Yesus adalah imam besar yang lebih tinggi daripada Harun Memang berurusan dengan orang Israel itu bukan hal yang mudah Harus diajar terus menerus Harus diingatkan terus menerus Kalau anda membaca dari Ibrani fasal pertama hingga fasal yang ketujuh Anda akan menemukan benang merahnya Ada kesamaan dari fasal yang satu ke fasal yang lain Yaitu penulis Ibrani mencoba mengatakan kepada orang-orang Israel Bahwa Yesus itu lebih dari tokoh-tokoh yang mereka kagumi Di fasal yang pertama penulis Ibrani menyatakan bahwa Yesus lebih tinggi daripada nabi-nabi Di fasal yang kedua dinyatakan bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Bahkan di fasal-fasal selanjutnya Musa yang merupakan tokoh utama bagi kalangan Israel Penulis Ibrani lagi-lagi menulis bahwa Yesus lebih tinggi daripada Musa Serasa tidak cukup di fasal yang ketujuh ini Penulis kembali mengingatkan mereka Bahwa Yesus lebih tinggi daripada Imam Harun Mari kita pelajari bersama-sama Apa alasan yang membuat penulis Ibrani menyatakan Bahwa Yesus lebih tinggi, lebih mulia daripada Imam Besar Harun Mari kita buka Alkitab kita di dalam ayat yang ke-26 Saya bacakan buat saudara, sebab Imam Besar yang demikianlah yang kita perlukan Imam Besar yang dimaksud di dalam ayat ini Menuju pada Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda Yang terpisah dari orang-orang berdosa Dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga Yang tidak seperti Imam-Imam Besar lain Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri Dan sesudah itu baru untuk dosa umatnya Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali Untuk selama-lamanya Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban Sebab hukum Tauran menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan Menjadi Imam Besar Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Tauran Menetapkan anak yang telah menjadi sempurna Sampai selama-lamanya Imam Besar orang-orang Israel sana Tentu saja manusia biasa Sebut saja Harun dan nama-nama yang lain Mereka manusia biasa yang tentu saja Mereka punya dosa Mereka punya kelemahan Mereka punya kekurangan di sana-sini Bahkan Harun sendiri Seperti yang kita pernah pelajari bersama-sama Dia juga punya kelemahan Harun bahkan pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal Yaitu ketika Musa berada di Gunung Sinai Sementara rakyat Israel bersama dengan Harun Harun sebagai Imam Besar pada waktu itu Bisa-bisanya mengizinkan orang Israel Membuat patung nembu, emas Dan kemudian menyembahnya Ini Harun Tokoh yang sangat dihormati oleh orang Israel Tetapi bisa saja melakukan kesalahan Berbuat dosa Kenapa? Manusia biasa Itu Harun Bagaimana kalau Harun saja Yang sedemikian dihormati Bisa melakukan kesalahan seperti itu Bagaimana dengan imam-imam yang lain? Tentu saja benar Seperti penulis Ibrani ini Mengatakan Bahwa mereka punya dosa dan kelemahan Sehingga sebelum mereka mempersembahkan korban Menjadi perantara Bagi umat Tuhan Kepada Tuhan Mereka harus mempersembahkan korban Bagi diri mereka sendiri Setelah mereka mempersembahkan korban Bagi diri mereka sendiri Memastikan mereka benar dihadapan Tuhan Memastikan mereka sudah diampuni dosanya oleh Tuhan Barulah mereka bisa menjadi perantara Bagi umat Tuhan dengan Tuhan Ini adalah imam besar manusia Yang punya kelemahan Yang punya kekurangan Itu saja sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi Maka lebih daripada itu Yesus harusnya mendapat penghormatan lebih lagi Kenapa? Dia adalah imam besar agung Imam besar yang sempurna Tanpa dosa Tanpa noda Bahkan lebih tinggi Daripada tingkat-tingkat sorga Tidak ada manusia yang lebih tinggi Daripada tingkat-tingkat sorga Karena manusia dari bumi Tapi Yesus berasal dari sana Yesus berasal dari sorga Jadi Yesus tentu saja lebih tinggi Daripada tingkat-tingkat sorga Dan kita butuh imam besar yang seperti ini Imam besar yang di dalam ayat yang ke-28 dikatakan Menjadi sempurna untuk selama-lamanya Imam besar yang sempurna Hanya kita dapati di dalam diri Yesus Yesus menjadi pengantara Antara kita dengan Allah Bukankah harusnya kita sangat bersyukur Bukankah harusnya orang-orang Israel Menerima Yesus sebagai Tuhan Dan juru selamat mereka Karena Yesus menjadi imam besar agung Buat kita Yesus menjadi pengantara Menjadi pendamai antara kita dengan Tuhan Yesus menjadi juru syafaat kita Dia menyampaikan doa-doa kita Meneruskan doa dan pergumulan kita Kepada Bapanya Harusnya kita sangat bersyukur Memiliki imam besar agung Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya